Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan laporan khusus redaktur Tagar tentang Danau Toba. Hari sudah sore, gerimis mengguyur ketika lelaki tua itu menyambut kami di ujung gang. Perjalanan kami berakhir saat Pak Tua yang memperkenalkan diri sebagai Pak Simarmata itu dengan ramah menuntun kami masuk ke vila yang dia kelola di daerah Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pak Simarmata lalu mempersilahkan kami meminum teh hangat yang ternyata sudah dia siapkan untuk menyambut kedatangan kami. Senyum dan keramahan yang kembali kami dapatkan di akhir perjalanan. Kami memulai perjalanan dari Pematang Siantar, sebuah kota kecil dan sejuk di Sumatera Utara. Dari Pematang Siantar, kami menuju ke Raya, Saribu Dolok, Tongging, Silalahi, Tele, Pangururan, dan berakhir di Parbaba. Sebagian besar jalanan yang kami lalui sangat mulus dan sudah diperlebar. Kecuali di daerah Kebupaten Simalungun, mulai dari Pematang Siantar sampai Saribu Dolok. Masih banyak jalan rusak dan di beberapa tempat bahkan seperti Kubangan Kerbau. Begitu juga jalur dari Parapat menuju Pematang Siantar, sebagian besar masih rusak. PR yang harus segera diselesaikan oleh Bupati yang baru terpilih. Di sepanjang jalan bertumbuh banyak penginapan, kafe, rumah makan, dan tempat-tempat rekreasi yang instagramable, memanfaatkan pemandangan dan otoba. Beberapa tempat dan rumah makan yang kami singgahi, para pelayan di sana sangat ramah, seperti keramahan Pak Simarmata. Tidak ada harga makanan yang selangit seperti yang pernah viral di media sosial dua tahun lalu. Tampaknya masyarakat di kawasan dan otoba sangat menyadari bahwa tempat mereka akan menjadi Bali baru dan dijadikan destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah. Mereka menangkap peluang itu dan mulai berbenah. Stereotipe masyarakat toba yang keras, tidak ramah, mudah tersinggung, dan sesukanya menentukan harga, secara perlahan mulai menghilang. Setidaknya itulah kesan yang ditangkap oleh tagar sepanjang perjalanan. Memang di media sosial masih kerap muncul suara sumbang tentang pariwisata dan otoba yang tidak ramah dan tidak bersih. Bahkan seorang pejabat Kementerian Pariwisata pernah mengeluh kepada tagar tentang sikap masyarakat di sekitar dan otoba, bahkan menyebut payah kali toba ini. Pejabat itu pun bercerita, Kementerian Pariwisata sudah mencanangkan dan melaksanakan beberapa program terbaik untuk kawasan dan otoba, sebagai bagian dari perintah Presiden Jokowi yang menjadikan dan otoba sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia. Salah satu yang dilakukan Kementerian Pariwisata adalah membuat toilet standar internasional di beberapa tempat di kawasan dan otoba. Namun, tak berapa lama setelah selesai dibangun, beberapa bagian dari toilet tersebut hilang dicuri, seperti wastafel, cermin, dan lantai keramik. Akhirnya, toilet berstandar internasional itu pun tidak bisa difungsikan. Tony Sianipar, pemerhati pariwisata dan otoba, tidak setuju dengan stereotip payah kali toba ini. Ia mengakui bisa jadi ada masyarakat yang nakal. Namun, hal itu tak bisa menjadi kesimpulan bahwa masyarakat toba itu payah. Tony lalu membandingkan bagaimana pariwisata di Hong Kong dan Beijing. Menurutnya, orang toba lima kali lebih ramah dari orang Hong Kong dan Beijing dalam hal menerima wisatawan. Tony lalu bercerita bagaimana ketika di Hong Kong masuk ke sebuah toko kamera dan ingin mengetahui harga. Tony tidak diperbolehkan menanyakan harga kalau tidak ingin membeli. Hal yang sama dirasakan di Beijing, China ketika sopir taksi di sana sesukanya menentukan tarif. Dengan pura-pura tidak tahu bahasa Inggris. Selain pemerhati pariwisata dan otoba, Tony juga merupakan konsultan perencana Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Toba di Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Ia menegaskan, respon masyarakat toba terhadap kedatangan wisatawan saat ini adalah bagian dari pertumbuhan di saat pemerintah menggenjot pariwisata dan otoba dalam lima tahun terakhir ini. Menurutnya, tidak semua masyarakat siap dengan derasnya pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir ini. Kendala utama juga karena selama ini pemerintah daerah kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat. Ia mengatakan, lima tahun yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah ideal mempersiapkan dan otoba take-off pada 2022. Meski infrastruktur sudah siap, Tony menyebut masih ada dua kendala utama, yaitu kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, pembendahan pertama harus kepada tujuh pemerintah daerah yang mengelilingi dan otoba, yaitu Samosir, Toba, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi. Ia mengatakan, selama ini sinergi antara pemerintah daerah tujuh kabupaten di kawasan dan otoba kurang berjalan dengan baik. Mereka harus sepemahaman bagaimana cara pariwisata ini bagian dari ekonomi daerah, nasional, dan masyarakatnya itu sudah akan siap. Pembendahan kedua adalah kepada masyarakat. Menurut Tony, selama ini masyarakat sebenarnya belum paham, bukan belum siap. Dan mereka menyatakan diri siap, tapi nggak paham, sama saja dengan nggak siap. Perubahan signifikan yang paling utama adalah masyarakat tahu bahwa ada turism yang menjadi satu harapan baru. Itu justru yang menjadi susah. Kalau masyarakat sudah tahu dan nanti kalau pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan dengan baik, masyarakat tinggal digali dengan full speed. Menurutnya, selama ini komunikasi pemerintah daerah tentang manfaat pariwisata kepada masyarakat itu tidak jelas. Ia lalu bercerita tentang seorang pejabat daerah yang berbicara tentang manfaat pariwisata kepada para petani. Pejabat itu mengatakan, kalau nanti berdiri hotel di tempat itu, maka dari pihak hotel akan membeli sayur dari petani di sekitar situ. Menurut Tony, itu adalah cara memberitahu yang salah. Para petani itu akan bilang, selama ini saya juga jualan sayur kok. Terus apa manfaatnya kalau hotel yang beli? Apakah mereka mau beli dengan harga 10 kali lipat? Enggak kan? Tony mengatakan, manfaat pariwisata yang paling besar adalah infrastruktur daerah akan berkembang, sehingga ekonomi lain yang disebut sebagai multiplier effect akan lebih berdampak. Multiplier effect itu yang lebih mahal. Manfaat pariwisata yang paling simple adalah masyarakat terbuka. Menurutnya manfaat multiplier effect itu adalah anak petani bisa kerja di hotel, setelah itu anaknya akan memodali orang tuanya untuk memperluas sawahnya. Hal senada disampaikan tumpak Wilmar Huta Barat yang akrab di Sapa Sipar Jalang. Pendiri dan Direktur Seribu Tenda Kaldera Toba Festival. Ia mengatakan pada lapisan grassroots, tidak ada perubahan yang signifikan dan mengakar yang terjadi. Karena orientasi pembangunan pariwisata hanya ada pembangunan fisik saja. Padahal permasalahan terbesar kita adalah sumber daya manusia. Baik itu dari aspek SDM pemerintahan maupun SDM masyarakat sekitar Danau Toba. Menurutnya PR terbesar adalah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan industri pariwisata itu sendiri. Perlu pemberdayaan masyarakat. Tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Karena masyarakat desa itu sendirilah yang lebih tahu seperti apa kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman desa mereka. Menurut Sipar Jalang, pembangunan pariwisata harus berbasiskan komunitas masyarakat lokal dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dari pengalamannya melaksanakan seribu tenda Kaldera Toba di beberapa tempat di kawasan Danau Toba dalam tiga tahun terakhir, sebenarnya masyarakat perlahan sudah menyadari dampak sosial dan ekonomi dari pariwisata. Merespon apa yang disampaikan Tony dan Sipar Jalang, Tagar kembali teringat cerita dari Galingging, pemilik rumah makan Galdera di Pinggiran Danau Toba di Tongging, Kabupaten Karo yang dijumpai Kamis 7 Januari 2021. Galingging mengatakan, sampai saat ini tidak ada sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari perangkat desa, kecamatan, dan kabupaten tentang pembangunan yang dilaksanakan di Tongging. Ia mengatakan, sangat bersyukur pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas, karena tingkat kunjungan wisatawan akan semakin banyak dan mungkin akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Meski demikian, ia tetap resah, karena kabarnya, warung makan yang dia kelola akan digusur dan digantikan dengan konsep kafe yang akan dibangun pemerintah. Seperti diketahui, kawasan Danau Toba dalam 5 tahun terakhir menjadi salah satu kawasan yang dikebut pembangunannya. Dana terliunan pun digelontorkan untuk membuat danau terbesar di Asia Tenggara ini menjadi sebuah Bali baru. Presiden Jokowi tidak main-main. Ia langsung membentuk badan pelaksana otorita Danau Toba melalui peraturan Presiden nomor 49 tahun 2016 untuk melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Sejak 2016, pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba pun dikebut. Bandara Silangit di Tapanuli Utara yang dulu hanya bandara perintis pun dibenahi. Bahkan status bandara ini ditingkatkan menjadi bandar udara internasional. demi memacu masuknya wisatawan asing langsung datang ke Danau Toba. Terminal penumpang pesawat di bandara ini akan diperluas lima kali lipat dari saat ini menjadi 10.499 meter persegi. Perluasan terminal itu membuat bandara Silangit bisa mengakomodir pergerakan hingga satu juta penumpang per tahun. Dari saat ini hanya sekitar 500 ribu penumpang. Selain itu, runway di Bandara Silangit juga dikembangkan agar bandara dapat didarati pesawat sekelas Boeing 737-800 NG. Bandara Silangit adalah bandara terdekat dari kawasan Danau Toba. Jarak keduanya dapat ditempuh dengan waktu berkisar 30 menit sampai 1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Selain bandara, akses jalan darat juga dikebut. Medan, Bandara Kuala Namu, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat pun akan terhubung melalui akses tol. Saat ini PT. Hutama Karya Persero tengah membangun jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat dengan biaya investasi sekitar 13,4 triliun rupiah. Jalan tol ini ditargetkan beroperasi penuh tahun 2022 dengan masa konsesi selama 40 tahun. Kalau jalan tol ini sudah beroperasi penuh, maka jarak dari kota Medan menuju Danau Toba dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Selain jalan tol, untuk mendukung pariwisata Danau Toba, Kementerian PBPR juga sedang menyelesaikan pelebaran alur Tano Ponggol di Kebupaten Samosir. Pelebaran alur tersebut untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar. Kontrak pekerjaan pelebaran ini dimulai Desember 2017 dengan anggaran mencapai 320,5 miliar rupiah. Tano Ponggol adalah satu-satunya akses darat menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Pada 2020 lalu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar kawasan Danau Toba. Selain yang sudah disebutkan tadi, banyak pekerjaan infrastruktur lain telah dilakukan pemerintah di Danau Toba. Lantas, sudah siapkah kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia? Tagarian, sedemikian laporan khusus redaktur Tagar hari ini tentang Danau Toba. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!